Berdua sama Bang Edward di dalamnya, hanya berdua kan? Iya, tadi mediasi hanya berdua aja, dan kita menemukan panggilan mediasi keduanya. Ada langkah upaya apa sih tadi di mediasi? Sebenarnya itu sudah talak tiga ya dari Edward, jadi memang sudah tidak bisa rujuk lagi, tapi balik lagi tergantung dengan keputusan Hakim nantinya. Terus, jadi next mediasi itu tinggal ngomongin tentang anak bagaimana ke depannya, gitu aja sih. Artinya mediasi pertama ini boleh dibilang gagal atau gimana? Kalau untuk mediasi gagal tidak sepenuhnya ya, karena belum ada penanda tanganan apapun, tetapi Hakim Mediator ingin mencoba nanti membuat panggilan kedua untuk fokus masalah anak. Kalau tiga, tapi dari Bang Edwardnya sendiri pengen mempertahankan seperti apa ditanggupkan dari Pak? Ya, makanya apa ya, sebagai laki-laki harus menjaga apa yang diomongin, menjaga lisan, dan memang harus dipertanggungjawabkan aja yang sudah diomongin. Pak, berarti sebelumnya ada kakak-kakak lontaran, kalau kakaknya menawati, seperti itu, itu kakak kamu diomongin? Ya, itu sudah ada sih, beberapa bulan yang lalu. Itu dikarenakan apa, sehingga Bang Edward mengeluarkan kata-kata itu, Bang? Kayaknya nggak perlu diomongin ya. Karena keributan cekcok aja. Karena memang simpannya kan untuk perjalanan ini, dok, tutup ya, yang sudah sesuai dengan alasan-alasan yang sudah dianggap di PP9-1975 mengenai alasan-alasan cekcok. Kami hargai dan ini masih terlalu dini, karena masih di mediasi ya. Karena ada larangan untuk kembali ke dunia entertain atau gimana? Kenapa? Karena ada larangan untuk kembali ke dunia entertain. Enggak sih, enggak begitu sih. Kak Kim tadi Bang Edward dua kali menyampaikan kalau dia tidak guna mendua, apakah ada dugaan-dugaan? Apa, apa, apa? Karena mendua, mendua, selingkuh, selingkuh. Oh, mengelak terkait dugaan, perselingkuhan? Tuduhan. Oh iya, tidak sih, tidak ada. Setahu saya, si Dawini tidak ada perselingkuhan dari kedua pihak. Pak Kak, dari mama kan pernah bikin story kalau perempuan itu harus pinter nyari duit. Apakah ada sakit-satunya kalau dari mama itu nafkahnya kurang ataupun seperti apa? Kayaknya enggak perlu diomongin juga, Bu. Yang jelas dari pelugat sudah adanya pisah rumah juga, Pak. Sudah beberapa bulan, memang sudah kita tinggal bersama. Kak Kim atau Bang Edward yang keluar dari rumah? Kenapa? Kak Kim atau Bang Edward yang keluar dari rumah? Ya, tentunya penggugat ya. Pak, ada KDRT yang keluar dari rumah? Wah itu, Pak Blita belum bisa jawab ya. Yang jelas ini kan masih agentenya mediasi. Kita juga sudah uangkan di gugatan kita mengenai sebab-sebab percaraannya. Tolong jangan berada dari dahulu. Tapi dari pihak sana, dari sana hujung bagi dari kontak ratak tukup untuk tinggal? Karena begini, karena secara agama itu sudah jatuh ke talah sampai sejak kali. Kita ada bukti-buktinya, bahkan kita mau ngantungi video ya. Jadi, dari klien kami, bukannya tidak ingin mempertahankan, tapi karena dari hukum agamanya pun sudah ada mengenai hal itu tersebut. Kim, jadi Kim mau tanya itu Edward? Kim, tanya itu Edward sudah jatuhkan talah sejak kapan, Kim? Beberapa bulan yang lalu sih. Itu sejak kejadian apa, Kim menjatuhkan talah? Udah ya, gitu aja ya. Kim, tadi Kim, tadi sampai dia menahanan laporan yang sedih dan ingin mempertahankan. Kim, perceraian ini mungkin ada kaitannya nggak sih dengan persoalan yang di Jakarta? Ya, kalau hal itu memang hal yang berbeda, kita juga sudah melakukan laporan dan ini kan konsernya dalam gugatan ya. Jadi, mohon tidak mencapur adukan. Itu ada agenda-nya atas sendiri ya. Artinya gugatan ini lebih dulu ketimbang yang dipores ya? Oh ya, kita sebelum melakukan gugatan dahulu, bahkan dari penggugat sebelumnya juga sudah memberitahu kepada tergugat. Jadi, kalau yang beredar tiba-tiba kaget atau apa, itu patut dipertanyakan juga. Karena yang memberikan alamat pun dari saudara tergugat kepada klien kami. Kim, ini kan sudah tidak satu rumah. Menjelaskan ke anak-anak ketika menanyakan papanya gimana? Papanya lagi kerja. Reaksi mereka berdua? Aman sih. Alhamdulillah selama ini mereka tetap dikasih kesibukan. Jadi, ada banyak orang di rumah untuk menyayangi mereka juga, untuk mengurus mereka juga. Jadi, Alhamdulillah juga tiap hari aku juga selalu ada di rumah untuk menyayangi mereka. Jadi, selama ini aman oleh anak-anak kita. Nah, kalau membatasi anak-anak ketemu dengan ayahnya gak sih, Kak? Tidak ada yang membatasi atau mencoba untuk ayah. Gak ada sih sebenarnya, iya. Tapi anak-anak sering berkomunikasi dengan papanya mungkin. Jadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Terima kasih.